Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel. Channelnya para petani organik Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan memanen proses pengecambahan dan cara yang keempat ya, 4A, 4B ini ya. Di toples ya, menggunakan tisu dan menggunakan media aran yang dilembabin, disemprot pakai air. Nah bagaimana bentuknya kecambahan yang akan kita panen? Mari kita simak terus, tonton sampai habis videonya ya. Jangan di skip, insya Allah bermanfaat. Oke, mari kita saksikan. Yang pertama saya akan memanen toples yang kecil ya, yang ukuran 1 on biasanya. Saya kalau kirim rimpang perkecambahan 1 on menggunakan toples ini ya. Kalau kita lihat hasilnya. Ini media semainya menggunakan tisu saja ya, yang dibiasain. Tidak ada arangnya. Nah ini kencang sekali tutupnya ya, bagus ya. Ya, jreng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat sendiri panjang-panjang ya, donatnya. Nah itu kecambahnya sudah keluar putih-putih. Ya panjang. Kita coba buka yang lain. Coba yang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup bagus ya. Toples walaupun murah, ini tutupnya sangat kencang sekali. Saya rekomendasikan untuk kawan-kawan. Belilah toples yang seperti ini ya. Ini banyak ini di toko kue ya. Jreng. Alhamdulillah. Coba lihat itu. Ya, tuh nasnya. Kecambahnya sudah panjang-panjang. Berkisar antara 2 cm sampai 3 cm. Ya, ini. Ya, tuh. Ya, saya close up ya. Yang putih-putih. Ini 100% semuanya numbuh. Ya. Nah, Alhamdulillah. Kita buka yang lain lagi. Yang ini coba kita buka. Tutupnya sangat kuat ya. Bagus untuk pencambahan. Makanya ini berhasil ini. Ini kurang lebih 2 minggu ya. 2 pekan. Jering. Alhamdulillah. Ini juga 100%. Oh, 90% ini. 90% numbuh kecambah. Ya. Perhatikan. Nah, itu. Ya, kan? Yang putih-putih. Ini ada yang panjang 2 cm setengah. Ada yang 2 cm. Ada yang 1 cm. Ada yang setengah cm. Ini relatif anu ya. Variasi ya. Alhamdulillah. 90% keluar kecambah. Dengan teknik cara yang keempat ya. Kawan-kawan silahkan buka channel saya. Cara mengecambahkan atau cara mengeluarkan kecambah kunyit hitam. Dengan cara yang keempat. Coba kita buka lagi yang ini. Ya. Buka lagi. Buka lagi. Ya. Jering. Ini juga. Alhamdulillah. 90% ini. 90% keluar kecambah. Hanya ini yang belum ini ya. 90% keluar kecambah. Perhatikan kecambahnya yang putih-putih itu. Ya. Nah ini semenjak kita sekap. Tidak pernah saya semprot ya. Karena tutupnya rapat. Itu masih ada embun-embunnya. Masih ada ya. Embunnya masih kelihatan. Ini tandanya kelembabannya terjaga ya. Itulah fungsinya sungkup atau penyekapan ya. Ini belum keluar ini. Yang di atas ini belum keluar. Nanti kita pisahkan. Ini hanya berapa rimpang ya. Hanya tiga lah yang belum. Semuanya sudah keluar. Hanya tiga. Yang belum tiga ya. Coba kita buka lagi yang lain. Ini kita tutup lagi. Kali ini saya banyak memproses penyekapan ya. Pengecambahan. Kalau kita total tiga kiloan adalah. Oleh karena itu kawan-kawan yang mau menambah. Silahkan mumpung lagi ada ya. Ini mumpung lagi ada stok kecambah ini. Dan cakep-cakep. Sudah panjang-panjang. Ayo. Siapa yang cepat. Ya lah. Dapat. Ini mumpung lagi ada ya. Kalau lagi nggak ada susah banget. Nunggunya sampai berbulan-bulan. Ini mumpung lagi ada. Silahkan. Merapat. Jering. Ya kan. Nah. Giat sendiri. Panjang-panjang. Ini yang paling panjang ini. Panjangnya ini. Ada yang lima senti nih. Lima senti, empat senti, tiga senti, dua senti. Paling pendek satu senti. Ya. Paling pendek ini satu senti. Ayo. Yang mau nambah atau yang belum pernah beli bibit kecambah. Silahkan merapat ya. Prioritas untuk yang cabut-tabek nih. Yang dekat-dekat. Silahkan merapat. Kalau diambil sendiri kan aman ya. Kalau dikirim pakai paket. Ya. Namanya juga kurir ya. Kadang-kadang suka ceroboh ya. Saya anjurkan. Saya sarankan. Bagi yang dekat. Datang saja langsung ke rumah. Ini mumpung lagi ada ini. Mumpung lagi ada setok kecambah. Dan bagus-bagus ya. Sudah panjang-panjang. Mari kita buka lagi. Yang lainnya. Ya. Nah ini. Yang ditutup tisu ya. Bawahnya pakai arang. Pakai media arang. Atasnya saya tutup tisu ini. Bagus ini tutupnya susah. Nyopotnya aja susah ini. Ceren. Coba kita buka tisu-nya. Alhamdulillah. Nah ini. Nggak semuanya ini. Yang nunggu hanya 25 persen ternyata ini. Nah ini rimpang lokal ya. Rimpang lokal ini memang agak lama ya. Kalau yang lokal lama. Tapi ini sudah ada yang panjang. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ketindian ya. 6, 7, 8. Yang 40 persen lah ini. 40 persen nunggu. Coba kita buka yang toples yang lebih besar. Nah yang ini. hari Minggu 19 September 2001. Saya semprot menggunakan vitamin B1 ya. Coba seperti apa hasilnya. Ceren. Saya tetap pakai tisu. Menembus tisu. Tisunya sampai bolong ya. Ketembus sama kecambah. Lihat sendiri itu. Menembus tisu. Masya Allah. Ini sudah panjang-panjang banget ini. Tuh. Tuh. Lihat tuh. Tisu ditembus. Sampai tembus panjang-panjang ya. Nah ini panjangnya 5 cm. 5 cm ini. Alhamdulillah. Nah ini ternyata lembah-lembahnya terjaga ya. Ada tisu. Jadi ini yang ditutup tisu ini. Yang ini cepat sekali ya. Padahal ini rimpangnya kecil-kecil ini. Tuh. Rimpang yang sudah dipotong-potong ya. Rimpang yang sudah dipotong-potong. Alhamdulillah. Lihat sendiri. Panjang-panjang ya. Saking lamanya, kelamaan ada yang. Anu tuh. Satu tuh. Kecambahnya busuk. Satu ya ini. Saya keluarkan aja. Takut nular ini. Nah ini satu busuk ya. Karena terlalu lembab ini ya. Nggak boleh terlalu lembab juga ini. Tisunya terlalu lembab. Ini yang di atas. Oke saya buka aja ini. Nah silahkan. Merapat ini. Ini sudah siap. Langsung pindah lahan ini. Langsung tanam di polybag. Atau di lahan terbuka. Ini 100% Numbu kecambah. Alhamdulillah. Coba ini yang terakhir. Yang besar. Ini juga sama. Ya. 19 September 2001. Semprot menggunakan vitamin B1. Kita buka. Ini juga menembus tisu ya. Tuh lihat. Sudah nongol. Tisunya sudah ditembus. Padahal ini tisunya rangke 4 ini. Tebal. Tapi ketembus juga. Ya. Kita buka tisunya. Nah. Tuh. Ini rimpang-rimpang yang kecil-kecil ya. Yang tadinya mau saya buang ini. Nggak jadi saya buang. Saya sakap aja lah. Siapa tahu. Numbuh. Ternyata memang benar numbuh. Ya. Tuh. Yang belum mencicipi nanam rimpang yang berkecambah. Silahkan. Bagi yang mau nambah silahkan. Cepat mumpung masih ada ya. Stoknya. Bentar lagi nih. Habis ini. Paling seminggu lagi habis. Oke. Sudah berapa topes? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sama delapan yang kecil ya. Semuanya berhasil numbuh kecambah. Alhamdulillah. Cara. Bagaimana cara penyekapannya? Silahkan kawan-kawan. Buka lagi channel saya ya. Di Anto Channel Kunyit Hitam. Silahkan pelajari disitu caranya. Insya Allah. Kalau medianya benar. Caranya benar. Kelembabannya pas. Insya Allah. Akan berhasil mengeluarkan kecambah. Ya. Ya. Sampai disini dulu. Ini. Yang memproses kecambah. Rambutnya berantakan nih kali ini nih. Habis dari pondok cabai nih. Ke kampus anak saya. Baru datang langsung saya. Tengok kecambah. Kalau sudah pada panjang-panjang. Sekalian saya panen. Sampai disini dulu. Saya akhiri. Billahi Taufiq Wali Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. �